Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Puji dan syukur kami bisa berada di sini hari ini karena penyertaan dan pelindungan Tuhan yang sempurna bagi keluarga kami Hari ini kami akan sharing mengenai pengalaman pribadi yang keluarga kami alami karena COVID-19 ini Dan bagaimana Tuhan Yesus turut bekerja, menyertai dan memelihara kami semua Jadi semua itu bermula dari bulan Maret dimana satu minggu setelah pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Suspek COVID pertama sudah berada di Indonesia Nah satu minggu setelah itu mama saya atau ibu kami itu mengalami gejala Nah gejala itu lebih kepada demam, badan lemas dan sebagainya Dan setelah beberapa kali berkonsultasi ke dokter itu mengarah kepada diverse Namun seiring berjalanan waktu keadaannya itu tidak membaik, masih tetap demam dan sebagainya Dan kita pantau kok malam mulai batuk gitu Dan batuknya pun itu lumayan parah, jadi batuk berlendir putih dan juga itu non-stop Jadi kita mulai khawatir dan kami juga mulai aware nah apakah ini benar tifes atau enggak gitu Jadi untuk satu minggu setelah mulanya gejala itu kami langsung test lab, cek lab untuk memastikan bahwa ini sebenarnya penyakit apa sih Nah setelah cek lab itu, cek hasil darah dan lonsen baru dokter mengarahkan bahwa ini kemungkinan Suspek COVID Nah ya jadi dengan keadaan seperti itu yang kita tentukan adalah dokter mengarahkan mama saya, ibu kami itu untuk dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan pemerintah Nah pada saat itu, pada hari itu ibu kami itu mulai sesak, mulai sesak nafas Jadi kami juga sangat urgent ya untuk segera mendapatkan perawatan yang dibutuhkan gitu Nah semalaman itu kita cari rumah sakit rujukan yang mau menerima, yang bisa menerima pasien ini, ibu kami Tapi di rumah sakit rujukan pertama itu kami ditolak Kita cari lagi dan puji Tuhan kita diterima di salah satu rumah sakit rujukan yang lain dan ibu kami di isolasi gitu Malam itu kami mendapat kabar dari dokter bahwa keadaannya belum membaik, keadaan ibu saya belum membaik Dan membutuhkan dukungan mesin ventilator untuk bernafas gitu Atau alias mama saya itu masuk ke ICU dengan keadaan tidak sadar gitu Lalu sore itu kami berdoa sebagai keluarga bersama juga keluarga besar kami Lalu setelah doa sore itu, doa kami selesai Kami tidak lama setelah itu kami mendapatkan telepon ya, mendapat telepon dari dokter rumah sakit dan disuruh segera ke rumah sakit gitu ya Dan dalam perjalanan itu kami sudah prepare for the worst Kami kuatkan diri, kami kuatkan sesama juga ya, tak ada selalu siap untuk apa-apa Lalu sore itu ya kita datang ke rumah sakit dan ketemu dengan dokter Ya dan dokter dan suster menghampiri kami dan juga memberikan kabar gitu ya Bahwa sore tadi ibu kami telah berpulang ke rumah bapak di surga dengan damai dan tanpa ada ketakutan gitu ya Dan setelah kami pikir-pikir lagi pada setelah kami berdoa sore itu ternyata tidak lama Mama kami berpulang gitu Jadi sebenarnya setelah kami mengakhiri doa kami dengan kehendakmu Bapak yang terjadi di bumi seperti di surga dan bukan kehendakku Saat dimana kami berserah kepada Tuhan, di saat itulah mama kami dipanggil pulang kepada Tuhan Jadi itu juga yang kami pelajari bahwa sebenarnya itu yang Tuhan mau loh, itu rencana Tuhan gitu Tuhan mengirim kami untuk berserah penuh ke tangan Tuhan, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut gitu Karena ini Tuhan gitu, Tuhan yang jauh lebih menghabihi manusia, Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari segalanya gitu Saya merasa perjalanan atau proses ini tuh belum selesai gitu loh Karena jujur selama menjalani proses ini, saya juga tidak enak badan, saya juga demam dan juga beban tekanan emosional, mental dan fisik itu sangat berat ya Dengan melalui pencobaan ini semua gitu loh Dan juga pada saat itu kami tidak tidur karena kami full standby di rumah sakit dan juga kami tidak makan karena kami memperhatikan maka kami gitu ya Oke, jadi setelah itu terjadi, saya, kakak saya dan ayah saya memutuskan untuk istirahat Malam itu karena kami sangat membutuhkan istirahat Dan kami juga berharap bahwa apa yang kami alami secara demam maupun lemas dan sebagainya itu hanya kekurang istirahat saja Dan keesokan harinya kami mengistirahatkan ibu kami di salah satu TPU, lalu kami pulang lagi untuk istirahat gitu Namun setelah kami mengalami istirahat, bahkan siap pun ada tidur siang sebentar Kami merasa badan kami itu juga belum membaik, masih sama, masih capek, masih demam dan masih lemas gitu Kami memutuskan untuk segera melakukan check up ke salah satu rumah sakit swasta Dan dari hasil check lab dan check darah dan lain sebagainya Diberitahukan bahwa saya dan papa saya itu terdapat flag di paru-paru kami gitu Nah, kalau untuk kasus saya terdapat flag di paru-paru kiri, kata dokter Dan mendengar kabar itu sangat berat, saya sangat shock dan saya hampir pingsan di UGD gitu ya Karena jujur aja, apa yang baru kami alami itu sangat berat Kehilangan seorang mama itu sangat berat Dan tiba-tiba melihat keadaan keluarga kami masih seperti ini dengan bergejala Dan juga saya tahu kami kedepannya harus melalui pencobaan-pencobaan yang berat dan yang baru lagi gitu Lemas, sangat lemas rasanya Namun tetap harus kami jalani hidup ini Dan dari situ dokter mengarahkan untuk saya dan papa saya segera diisolasi Di salah satu rumah sakit darurat covid yang baru saja buka pada saat itu gitu Dan setelah dari rumah sakit kami mendapatkan arahan tersebut Kami segera pulang bergegas untuk mengambil pakaian dan keperluan secukupnya Dan juga saya jangan lupa membawa alkitab saya segera ke rumah sakit darurat tersebut Nah, setelah kami tiba di sana di rumah sakit darurat tersebut Kami di check up sebentar dan kami ditetapkan sebagai PDP bergejala gitu ya PDP bergejala dan kami diisolasi di satu kamar saya dan papa saya gitu ya Dan jujur selamat 3 hari pertama kami di isolasi atau dirawat di rumah sakit tersebut Badan saya itu rasanya lemas sekali, lepih sekali dan saya tidak pernah merasa secapek itu Padahal saya nggak ngapa-ngapain, padahal saya itu cuma tidur, toilet, makan dan sebagainya Tidak ada aktivitas yang berat atau apapun, tapi saya merasa badan saya lemas dan sangat capai gitu ya Dan saya juga merasa saya ngantuk sekali gitu ya Walaupun malamnya saya tidur 8 jam dan sebagainya Tapi saya siang-siang itu masih ngantuk gitu Jadi bisa tidur siang 4 kali gitu Jadi bener-bener makan, tidur, makan, tidur, berdoa dan sebagainya Nah, di kondisi seperti itu Saya sangat emas, saya berdoa dan saya berserah kepada Tuhan gitu Saya berserah kepada Tuhan jika iya Jika Tuhan juga mau memanggil saya juga Dan saya berserah gitu, kembali lagi ke hendak Tuhan yang terjadi bukan kehendakku gitu Memang ya, rencana Tuhan itu tak terserami Jadi, setelah 4 hari dirawat 5 sakit darurat itu Kondisi saya membaik, badan saya mulai kuat, lebih kuat, lebih fit, lebih strong gitu ya Namun papa saya yang belum ada perbaikan Justru papa saya mengguruk dengan adanya mulai batuk dan juga lemas badannya gitu Melihat kondisi papa saya tersebut, segera saya mencarikan dokter untuk 4 tahun lebih untuk papa saya gitu ya Bahkan saya dan kakak saya yang di luar rumah sakit darurat tersebut pun mencari rumah sakit rujukan Just in case, kalau seandainya kondisi memburuk atau apapun Kita sudah siap gitu loh, karena dulu saja fasilitas di rumah sakit darurat itu belum selengkap rumah sakit rujukan Jadi, kita mau memberi yang terbaik pastinya untuk mencari rumah sakit gitu ya Dan malam itu saya bergumus, saya berdoa dan saya menangis gitu pada Tuhan gitu loh Kayak bertanya pada Tuhan gitu loh Tuhan, bukankah satu orang tua aja sudah cukup gitu loh Apakah Tuhan tega gitu mengambil satu orang tua lagi di waktu yang sangat berdekatan gitu loh Dan saya juga bertanya-tanya, apakah saya kuat untuk menjalani hidup ini kalau seandainya bisa terjadi gitu ya Pokoknya sangat bergumul, terus berdoa pada Tuhan gitu ya Jadi, dengan banyaknya pertanyaan, banyak ketidaktahuan, pertanyaan-pertanyaan saya tersebut Saya membuka akitab saya dan saya mencari jawaban-jawaban itu di akitab Karena jujur, menurut saya, apa yang saya alami, apa yang kami alami itu Tidak ada jawaban dari manusia maupun pengertian dari manusia yang bisa diandalkan gitu Jadi, benar-benar yang solusi atau jawaban yang kami cari itu dari akitab dan hanya dari firman Tuhan gitu Kami terus lanjut berdoa dengan iman, dengan harapan Ada mujizat kesembuhan bagi papa saya Namun, keinginan harinya, papa saya mulai sesak nafas dan kondisinya kurang baik gitu ya Dan melihat kondisi itu, kami segera mencari rumah sakit rujukan agar mendapatkan perawatan yang tepat gitu Sangat susah mencari rumah sakit rujukan karena dengan alasan full, tidak ada tempat, sebagainya Namun, Tuhan membuka jalan dengan menyediakan kamar di salah satu rumah sakit rujukan Yang dahulu adalah tempat nama saya juga gitu Soalnya itu, kami, yaitu saya, papa saya, dan kakak saya Saling menguatkan, menenangkan, dan juga pamit Permit for the worst to happen, kita tahu juga apa yang terjadi gitu ya Pokoknya kita agree, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik Itu yang kita sepakat, dan kita berserah semuanya ke dalam tangan Tuhan Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik Jadi, sore itu, papa saya pergi dengan ambulans menuju rumah sakit rujukan Saya kembali ke kamar isolasi saya sendiri Dengan dampak emosional, mental, dan fisik yang kurang baik Apalagi yang kami alami itu sangat-sangat berat Kehilangan seorang ibu, dan juga Melihat keadaan papa saya yang memang buruk gitu Sampai, saya tuh udah tidak bisa nangis lagi gitu Air mata sudah habis, kering, sudah tidak bisa keluar lagi Karena sudah banyaknya air mata yang keluar selama ini gitu Tinggal luka dan sakit di dada yang luar biasa Karena kehilangan seorang ibu, dan Kondisi papa saya yang belum membaik juga Kami terus juga berdoa untuk keadaan papa saya Agar cepat pulih, namun keadaan papa saya belum membaik di rumah sakit rujukan gitu Lalu keesokan harinya, saya mendapat kabar bahwa Pagi-pagi, papa saya dipanggil pulang ke rumah bapak Dan sudah sehat, namai, dan bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Sangat berat, dan sangat berat, dan sakit sekali Rasanya saya telah kehilangan kedua orang tua saya Dalam waktu yang sangat berdekatan Dengan hanya berbeda 10 hari Karena Covid ini Tapi kami lalui hari demi hari Karena kami tidak bisa sebut minggu depan, ataupun bulan depan gitu Karena itu terlalu jauh pada saat itu gitu ya Karena kak saya pun di rumah sakit tidak tahu Masih adakah saya besok, atau saya tidur, lalu something happen juga Saya tidak tahu gitu ya Jadi di hari yang sama juga, setelah papa saya pagi itu dipanggil pulang ke rumah bapak Saya mendapat kabar dari kakak saya bahwa Dia juga demam Dan demamnya tuh tidak turun-turun Walaupun sudah beberapa hari minum obat penuh demam dan sebagainya gitu Jadi kakak saya yang di rumah sakit itu memutuskan untuk segera dirawat di rumah sakit swasta Karena setelah check lab dan check motion lebih dalam lagi Menunjukkan bahwa adanya flag juga di paru-paru, di kedua paru-paru kakak saya gitu Dan untuk sharing mengenai ini akan dilanjutkan oleh kakak saya Melanjutkan di sharing adik saya, saya ingin menceritakan lebih tentang pengalaman pribadi saya selama Kejadian ini Jadi saya dirawat di salah satu rumah sakit swasta Karena saya juga telah menunjukkan gejala-gejala covid Dan hasil rosen menunjukkan terdapat banyak flag pada kedua paru-paru saya Di rumah sakit, saya mengalami demam tinggi yang konsisten dan tidak turun-turun Badan saya sangat lemas dan cepat capai Misalnya ketika berjalan beberapa meter saja ke toilet, saya merasa capek sekali dan ngos-ngosan Pada saat itu, saya sudah banyak berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan saya Beberapa hari saya dirawat di rumah sakit, dokter memberitahukan bahwa flag di paru-paru saya bertambah Dan dari situ saya merasa kecewa dan bertanya kepada Tuhan Kenapa kondisi saya tidak kurang baik Pada saat itu, saya juga tidak memiliki perasaan apapun karena secara fisik sudah sangat lemah Namun, setelah menerima ayat Yesaya 41 ayat 10 Melalui WA yang mengatakan Jangan ada takut sebab aku menyertai kau Jangan ada bimbang sebab aku ialahku Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong kau Aku akan memegang kau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan Setelah membaca ayat itu, saya menjadi kuat dan tidak merasa kecewa lagi Karena saya meyakini Tuhan menyertai saya apapun keadaan saya Puji Tuhan, setelah dirawat selama dua minggu Dokter mengatakan bahwa saya sudah sehat dan boleh diizinkan pulang Untuk melakukan isolasi mandiri di rumah Mendengar hari itu, perasaan saya campur aduk Anda bersyukur karena Tuhan sudah memulihkan saya Bingung dan sedih karena saya merasa tidak Saya merasa tersesat karena kehilangan kedua orang tua saya Dan tidak tahu harus pergi kemana dan melakukan apa Lalu saya juga bertanya-tanya karena saya masih belum mengerti Kenapa rencana Tuhan dibalik semua ini Salah satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Tuhan adalah Apakah Tuhan melihat betapa kesakitannya Ayah dan ibu dalam kesesakannya Berjuang untuk setiap tarikan nafas Namun, Tuhan mengingatkan saya akan satu film Yang berjudul The Case for Christ Di mana film tersebut menjelaskan secara rici Proses penyaliban Kristus Seperti betapa sulitnya dan kesakitnya Tuhan Yesus Harus bernafas tergantung di atas kayu salib Setelah diingatkan akan hal ini Saya menjadi yakin bahwa Tuhan mengerti akan semua kesusahan dan kesakitan yang kita alami Karena dia sendiri sudah pernah mengalami kesakitan yang jauh lebih besar Dari yang kita alami 2000 tahun yang lalu Poin yang ketiga adalah saya menyadari betapa besarnya Kasih Kristus bagi kita semua Pada saat dokter memberitahukan Bahwa ayah dan ibu sudah berpulang ke rumah bapak Dan waktu saya sedang dirawat di rumah sakit Saya merasa bersyukur Karena kita sebagai orang percaya yang telah memiliki jaminan hidup kekal melalui Kristus Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebagaimana tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16 Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika Tuhan tidak turun ke dunia ini Dan tidak menembus dosa kita di atas kayu salib Satu hal yang saya pelajari melalui semua kejadian ini adalah Rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan kebaikan Dan dia juga pasti akan menggunakan kepulangan ayah dan ibu Untuk meninggikan dan memuliakan namanya Sekian sharing saya dalam kesempatan hari ini Semoga sharing ini memberkati dan menguatkan saudara dalam hal apapun yang saudara sedang lewati Fokus kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan pecipta langit dan bumi yang hidup Dan dia jauh lebih besar dari segala cobaan yang saudara lewati Terima kasih dan Tuhan Yesus beserta dan memberkati saudara sekalian Jadi dua minggu di isolasi sendiri itu sangat berat untuk kita larui Namun saya lewati hari demi hari selangkah demi selangkah dituntun oleh roh kudus dan Tuhan yang menguatkan dan menghibur saya Contohnya yang saya alami adalah suatu hari di rumah sakit Saya sedang melihat Instagram story salah satu teman saya Dan melihat bahwa dia sedang makan sayur rasin Lalu saya ngiler atau kepingin sedikit Lalu terpintas di pikiran saya Udah lama ya gak makan sayur rasin Kayaknya enak nih sayur rasin Cuman kepikiran gitu aja gitu loh Lalu keesokan harinya saya menerima kiriman makanan dari teman baik mama saya Dan diberikan dua jenis hidangan sayur asin gitu loh Satu sayur asin adalah persis seperti yang saya lihat di Instagram story Lalu satu sayur asin lagi adalah dengan campuran B2 yang mantap gitu ya Jadi bisa dilihat bahwa saya langsung berpikir gitu loh Luar biasa ya Tuhan ya Makanan yang terpintas sebentar saja di pikiran saya itu Tuhan sediakan gitu loh Makanan saja Tuhan perhatikan gitu Masa Tuhan tidak memperhatikan saya Tuhan tidak memelihara saya dan keluarga saya itu tidak mungkin deh Lalu keingat juga dengan ayat Alkitab Yang mengatakan bahwa Tuhan mengetahui jumlah selai rambut saya Dan mengizinkan satunya jatuh dan sebagainya gitu loh Semua itu menguatkan menghibur saya di rumah sakit gitu loh Setelah dua minggu saya dirawat di rumah sakit darurat dan di isolasi Puji Tuhan semua hasil tes dan lab saya itu baik Sehingga dokter mengizinkan saya untuk pulang dan lakukan isolasi mandiri di rumah gitu ya Rasaan saya pada saat saya mendapatkan kabar itu tuh campur aduk gitu Pertama saya bersyukur Ya bersyukur karena Tuhan telah menyembuhkan saya Yehova Rafa dengan sempurna gitu Kedua lega juga Karena lega dari sisi saya kan sudah di isolasi dua minggu lebih gitu Dan tidak melihat maupun berbicara dengan orang lain secara langsung gitu Hanya melihat APD dan suster pun tidak berbincang-bincang banyak gitu Ketiga adalah sedih dan bingung juga gitu Karena jujur di rumah kan tidak ada siapa-siapa Lalu memikirkan juga gitu Bagaimana saya bisa sendiri di rumah gitu loh Orang tua sudah berpulang Kakak saya dirawat di rumah sakit dan saya yang keluar pertama gitu Namun Tuhan buka jalan dan kami bisa lewati hari demi hari 5 hari kemudian setelah saya keluar dari rumah sakit Saya mendapatkan kabar baik Memberitahukan bahwa kakak saya sudah sehat Dan diizinkan pulang juga oleh dokter dan melakukan isolasi di rumah gitu Saya sangat bersyukur Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya dan kakak saya dengan sempurna gitu Yang pastinya Tuhan terus memelihara kami Sampai saat ini kami sehat sempurna juga Dan bisa share kepada bapak ibu dan saudara-saudara sekalian gitu Pencobaan-pencobaan ini yang terjadi di hidup kami itu semua atas wawanan Tuhan Dan iman kita itu sedang diuji Jadi mari kita selalu taat dan setia kepada Tuhan Sampai selama-lamanya Mau suka maupun duga mari kita lewati bersama Tuhan Yesus Yang saya pelajari juga kita tidak bisa merubah situasi maupun kondisi kita Karena itu di luar puasa kita Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan situasi dan kondisi kita Yang bisa kita ubah maupun yang bisa kita kontrol Ini adalah respon kita terhadap situasi dan kondisi kita gitu Mari kita selalu mengandalkan Tuhan dan firman Tuhan Percaya bahwa segala sesuatu pasti membawa kebaikan bagi anak-anaknya yang mengasihinya Ini ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan untuk bapak ibu saudara-saudara sekalian Pertama adalah saat-saat ini mari kita dekatkan diri kita kembali kepada Tuhan sang pencipta Selagi Tuhan beri waktu, kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk mendekatkan diri dan menggina hubungan dengan Tuhan Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari maupun minggu depan Karena kejadian ini pun bisa menimpa kepada siapapun Jadi mari kita selalu siap, selalu berserah kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan kita Kedua, mari kita hidup berserah penuh kepada Tuhan Tuhan tidak mau setengah-setengah Kita harus berikan yang terbaik kepada Tuhan Tuhan yang baru menang atas segala sesuatu Dia adalah pemilik dan pencipta langit dan bumi berserta isinya Mari kita lewati suka dan duka ini bersama Tuhan Dan juga pastinya kita harus setaat dan setia sampai akhir Itu adalah janji iman kita bersama Tuhan Yesus Dan yang ketiga, Tuhan lah yang menjaga dan memelihara kita Tuhan yang memberi penghiburan, pengertian, dan kekuatan untuk kami melanjutkan hidup Saya belajar, Christ is enough Tuhan itu cukup, selama ini mungkin kita hanya nyanyi puji-pujian Christ is enough for me dan sebagainya Tapi apakah kami bisa terapkan itu ke dalam hidup kami masing-masing gitu Itu yang kita pelajari dan saya belajar bahwa Tuhan itu cukup untuk saya dan kami semua Aku tahu Bapak periharaku, Dia baik bagiku Dan yang pastinya yang saya pelajari juga adalah Tuhan itu tak pernah janji langit selalu biru Tetapi Dia berjanji selalu menyertai Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata Tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan Untuk mengakhiri kesaksian kami Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala doa, dukungan, dan bantuan Dari keluarga, ibu gembala, gereja, dan teman-teman yang dipakai Tuhan Untuk membantu dan menguatkan kami Semoga kesaksian ini memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman kita dalam Yesus Kristus Terima kasih, Bapak Yesus memelihara dan memberkati kita semua Dia baik bagiku